Elisabeth Bathory merupakan wanita paling kejam sepanjang sejarah. Wanita pembunuh terkejam dengan korban paling banyak di dunia. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, aku akan mengajak kalian untuk eksplor kastil Elisabeth Bathory atau dikenal juga dengan Kaktisya Castle. Elisabeth Bathory adalah seorang wanita pembunuh paling kejam di dunia. Kalau kalian mau tahu cerita lengkap mengenai Elisabeth, aku sarankan untuk nonton video aku sebelumnya atau klik aja link yang ada di description box. Kastil ini terletak di Kaktisya, Slovakia. Untuk menuju kastil ini dibutuhkan waktu 4 jam dari Budapest dan pemandangan yang disuguhkan selama perjalanannya sangat indah. Tapi saat sudah berada di daerah Kaktisya, suasana langsung menjadi sepi dan bahkan aku tidak lihat ada orang yang beraktifitas di sana. Padahal masih banyak rumah-rumah dan juga mobil. Pas aku sampai di kastilnya, ternyata tidak ada orang lokal maupun wisatawan yang berkunjung. Awalnya aku agak nervous sih kesini karena suasana disini cukup creepy dan kalau misalnya terjadi apa-apa pasti susah minta bantuan. Oke, seperti yang aku udah bilang ke kalian, ini kastilnya bener-bener sepi banget dan tidak ada wisatawan sama sekali. Dan supir aku sampai, mungkin dia heran kali ya, kebetulan dia nggak bisa bahasa Inggris. Jadi dia cuma diem doang dan geleng-geleng gitu. Mungkin nggak ada gitu orang yang mau kesini. Dan di sini dingin banget, dinginnya bener-bener menusuk ya. Karena dia tuh terletak di atas bukit. Doain aku ya teman-teman, please kalian subscribe channel aku. Aku udah melakukan hal yang ekstrim sejauh ini. Please bantu aku subscribe teman-teman. And wish me luck. Kalau supirnya kabur ya, beneran deh kayaknya mati deh gue disini. Soalnya bener-bener nggak ada kehidupan disini ya. Dan itu gerbangnya kosong. Sumpah gue deg-degan. Terus disini kan masih jam... Disini masih jam 1. Menuju jam 2. Tapi udah gelap banget kayak... Kayak jam 5 gitu di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Kakhtise Castle dibangun pada abad ke-13. Dan di sepanjang waktu telah mengalami perubahan bentuk bangunan. Kastil ini pernah dimiliki keluarga bangsawan yang sangat berkuasa di sana. Hingga akhirnya menjadi milik Elizabeth Bethely. Sumpah deg-degan banget. Sumpah deg-degan banget. Oke teman-teman ini karena tidak ada panduan ataupun map untuk kesini. Jadi kita cuma pintar-pintar explore sendiri. Kita lagi coba mau naik ke atas. Katanya disini tuh ada terowongan. Terowongan tempat Elizabeth membunuh dan menyiksa ratusan pelungutan muda. Cuman masih gak tau nih gimana cara masuk ke terowongan itu. Tapi filmnya bagus banget lo liat. Filmnya bagus banget. Di balik sejarah yang mengerikan dan penampakan bangunan yang telah hancur. Ternyata kastil ini menyuguhkan pemandangan yang luar biasa. Namun tidak bisa dipungkiri aura kastil ini terasa sangat gelap dan juga spooky karena masa lalunya. Sekarang kita lagi coba mau masuk terowongannya. Gelap banget. Kita pake face aja ya. Oh my god. Di ruangan ini ternyata ada ilustrasi metode pembunuhan yang dilakukan oleh Elizabeth. Seperti yang kalian lihat, korban-korbannya disiksa dengan cara dipasung, diikat, dan digantung. Bau apa ya? Bau apa sih? Bau bangkai? Nggak enak banget disini. Aduh, nggak bisa ngebayangin sih pada masa itu. Aduh, nggak tahan ini baunya. Sumpah kita keluar aja ya teman-teman. Itu mungkin tapi baru satu terowongan aja ya. Masih masih banyak terowongan-terowongan yang lain karena yang aku lihat di video-video dari orang yang sudah pernah kesini, ada terowongan yang bener-bener dalam dan besar gitu. Oke, kita coba ekspor lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, teman-teman. Rita udah masuk ke dalam salah satu ruangannya lagi. Nah, disini ada kayak apa ya? Kita nggak tahu apa sebutannya. Tapi ini dilarang masuk ke dalam. Ini itu salah satu alat yang digunakan untuk Elizabeth Bathory menyiksa wanita-wanita muda. Jadi di dalam itu ada paku ya. Iya, bisa lihat nggak? Iya, kelihatan tuh. Jadi di dalam itu ada paku, teman-teman. Nah, mereka wanita-wanita muda itu nanti dimasukin ke sini dan nanti darahnya tuh ditampung sama Elizabeth dan darahnya tuh dipakai buat mandi. Begitu ya. Nggak kebayang di betapa kejamnya dia pada waktu itu. Jadi tuh ada ruangan lagi tapi nggak boleh. Nggak bisa masuk loh. Tapi ini karena nggak ada orang kayaknya bisa aja sih kalau terobos. Cuma takutnya bermasalah. Ini lebih baik mencari peraturan. Ini lebih baik mencari peraturan. Ini lebih baik mencari peraturan. Ini lebih baik. Seru banget. Kita coba masuk lagi. Ini kayaknya bukan peruangan ya. Ini lebih baik. Oh, ini nggak tahu kalau mana. Aku sih berharap ya ada kayak map gitu untuk menjelaskan di sini tempat apa, di situ tempat apa. Jadi bisa, aku ceritanya bisa lebih detail ke kalian. Cuma karena tidak ada, dan tidak ada yusatawan juga di sini, jadi otomatis tidak ada tour guide-nya. Jadi aku cuma bisa menjelaskan apa yang aku tahu. Based on what I read gitu. Aku tahu artikel tentang Elizabeth Bata ini. Mungkin di sini tempat mereka kumpul-kumpul ya kalau misalnya ada acara atau ada tamu-tamu. Iya. Iya. selamat menikmati udah uangnya kecil kita coba masuk ke ruangan yang kecil ini oh my god gak boleh dimasukin mungkin takut jatuh kali ya itu ada ruangan ada ruangan lagi tapi gak boleh masuk karena takut terjatuh atau terfleser gitu bahaya by the way karena anginnya kenceng banget suara di mic kamera aku jadi distorsi dan daripada aku bikin telinga kalian sakit dengan ributnya suara angin disini aku ganti dengan musik so aku minta maaf ya apabila diantara kalian ada yang terganggu dengan suara musiknya tapi aku berharap kalian masih bisa menikmati video ini nah teman-teman ini dia Elizabeth Bathory nya tuh itu fotonya dan namanya kalau bahasa hanggrinya itu tulisannya begini Elizabeth Bathoryova mungkin bahasa dari bahasa hanggrinya begitu ya tulisannya ya dan ini adalah suaminya yang aku bilang kemarin yaitu Ferenc Nadasdy tapi karena bahasa hanggrinya namanya jadi Frantisek 2 Nadasdy aku gak tau bahasanya gimana pokoknya begitu dan di atas ini mungkin ada kerawat-kerawat dari Elizabeth Bathory oh iya ini keluarga Bathory semua kayaknya ya oke nah itu juga ini juga apa namanya suaminya oh i don't know guys kayaknya ini soalnya namanya sama Nadasdy tapi ini Frantisek yang disitu Frantisek 2 oh berarti ini kayaknya ayahnya bapaknya Ferenc Nadasdy kali ya dari sini ada Ursula Kanizai Ursula ini adalah anaknya Elizabeth Bathory namanya Ursula sih ya nama anaknya Elizabeth tapi aku gak tau kenapa namanya Ursula Kanizai seharusnya Ursula Bathory dong ya dan tidak ada keterangannya ini siapanya Elizabeth ini siapanya Elizabeth jadi aku gak bisa jelasin gitu ke kalian soal silsilah keluarga dari Elizabeth Bathory ini maaf ya temen-temen aku ngomongnya udah kayak kaku gitu karena ini dingin banget dan tangan aku udah kayak ini merah banget nih beku rasanya aku lupa bawa sarung tangan oke kita lanjut aja untuk ekspor oh my god oke tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ini view dari kastil ini sungguh luar biasa cantiknya indahnya kayak lukisan gitu temen-temen dan lagi-lagi disini ya tidak boleh dimasuki karena takut terpreset tapi aku penasaran gimana caranya bisa ke bawah guys aku gak bisa liat ke bawah serem banget sorry ya serem banget setelah ditangkap atas kejahatannya disinilah Elizabeth dikurung sampai akhir hayatnya kekejaman yang dilakukan oleh Elizabeth sampai saat ini ternyata masih menjadi perdebatan di antara sejarawan karena ada yang percaya bahwa Elizabeth ini dijebak dan sebenarnya tidak bersalah namun disamping perdebatan mengenai kebenaran cerita ini dilaporkan bahwa warga sekitar sering mendengar suara teriakan wanita yang berasal dari kastil ini bahkan dikatakan juga bahwa orang-orang di sekitar kastil ini sering mendengar suara tangisan dan telah melihat penampakan-penampakan yang menyeramkan aku sendiri mempercayai kebenaran cerita ini karena aku sempat nanya-nanya sama orang yang tinggal disini dan mereka semua juga mengiyakan kisah Elizabeth Battery ini kalau menurut kalian gimana? tulis komennya ya di bawah oke teman-teman Rita udah gak kuat ya ada disitu karena dingin banget tangannya udah merah merah banget ini sampai udah gak kerasa lagi dan tadi bener-bener apa ya ngebayangin karena Rita tau sejarah disini jadi ngebayanginnya tuh kayak sedih gitu gak kebayang sih kejamnya pada masa itu dan apa yang terjadi sama ratusan wanita muda disini semoga mereka bisa bersitirat dengan tenang dan itu aja sih tadi aku sempat nangis ya karena gak tau kenapa aku tuh orangnya susah gitu nangis tapi tadi sedih aja gitu karena ngeliat ada beberapa alat yang digunakan oleh Elizabeth untuk menyiksa dan membunuh wanita-wanita muda itu gak bisa gitu ngebayanginnya betapa kejamnya ya dan disini juga tempat Elizabeth meninggal seperti yang aku bilang ke kalian di vlog aku sebelumnya Elizabeth itu mendapatkan hukuman kurungan seumur hidup dia kurung di kastilnya ini setelah dikurung selama lima tahun akhirnya dia meninggal dunia karena mungkin dia mogok makan akhirnya meninggal ya karena kelaparan dan itu aja mohon maaf temen-temen aku ngomongnya udah kayak kaku gitu karena ini kedinginan jadi kerasa kayak beku di area bibir ya Allah aku yakin dan percaya masih ada kayak terowongan-terowongan yang dalam gitu tapi aku gak nemu atau mungkin mereka sudah melarang turis untuk masuk ke situ ya jadi aku gak bisa eksplor terowongannya dan disini karena tidak adanya keamanan ataupun orang yang menjaga jadi agak bahaya ya kalau misalnya ada anak-anak disini karena disitu jurang bisa terpren udah selesai tapi ini view-nya bagus banget sih gak bisa dipungkiri cuma bahaya ya untuk mungkin karena gak banyak wisatawan karena inilah salah satu faktornya karena apa jurang apa curam gitu oke aku takut that's all for now terima kasih banyak temen-temen udah nonton video ini sampai selesai thank you so much for watching jangan lupa please di subscribe biar aku makin semangat bikin videonya dan juga eksplor tempat-tempat yang bersejarah seperti ini I love you all so much and see you guys in the next video bye-bye Sampai jumpa